Ada fakta baru terungkap di sidang kasus penyalahgunaan narkoba dengan terdakwa Ator, Amar Zoni. Fakta ini menjegal upaya pengajuan rehabilitasi yang diajukan. Fakta ini diungkap oleh jaksa penuntut umum. Hareza Mohamad Kezar salah satu anggota JPU angkat bicara. Menurutnya fakta ini ada apakah? JPU ternyata menemukan fakta dalam persidangan bahwa mantan suami Iris Bella ini memberikan modal kepada terdakwa lain akri sebesar 50 juta rupiah untuk jual beli narkoba. Karena fakta ini, Amar Zoni pun tak kunjung dipindahkan ke panti rehab oleh jaksa penuntut umum meskipun majelis hakim sudah menerima asesmen rehabilitasi. Pihak Amar Zoni terus mendorong JPU untuk segera mungkin memindahkannya ke panti rehab menjalankan ketetapan majelis hakim. Pihaknya baru menerima surat ketetapan dari hakim soal asesmen Amar Zoni dalam persidangan minggu lalu. Namun, jaksa belum memindahkannya karena masih menunggu perintah atasan. Menurut Reza, akri tidak mungkin berbohong. Sebab, dalam percakapan akri dan Amar, terdapat bukti pengiriman atau transfer uang senilai 12 juta rupiah dan 5 juta rupiah, serta pemberian uang cash 5 juta rupiah. Dengan adanya fakta persidangan itu membuat Reza belum bisa memindahkan Amar Zoni ke panti rehabilitasi sesuai penetapan majelis hakim. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.